Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman teman Jumpa lagi bersama kami di channel kang teknik Di video kali ini Kelanjutan dari video kemarin Mengatasi kompresor kulkas macet Nah kalau misalkan Kalian sudah membongkar Seperti di video saya kemarin Masalahnya itu Gak bisa atau di bagian pistonnya sudah baret Ataupun di bagian setangnya sudah patah Nah perlu Hal itu kan mesti perlu kita belikan Kompresornya Nah di video kali ini Saya akan berbagi tips Bagaimana caranya Tips membeli kompresor Supaya kalian itu tidak sampai zonk Dalam membeli kompresor Kulkas bekas Nah untuk kompresor Kulkas sendiri itu ada Beberapa tipe Ada yang satu pintu Ataupun dua pintu Ataupun freser Nah itu berbeda-beda penggunaannya Untuk kapasitanya juga berbeda-beda Nah disini saya akan contohkan Bagaimana caranya Memastikan kompresor itu Benar-benar bagus Atau tidak ya Nah ini gak perlu kita menggunakan Banyak-banyak alat Yang perlu kita lakukan Ketika kalian sudah Menemukan kompresor bekas Nah Pastinya yang Yang perlu Yang pertama kali Kalian lakukan Yaitu kalian harus hidupkan ya Nah disini saya contohkan pada Kompresor kulkas Satu pintu Nah sekarang Saya akan coba Hidupkan Nah disini Untuk Overload dan PTC nya Sudah posisi terpasang ya Tinggal kita hidupkan saja Nah kita Kasih jepitan Seperti ini Nah Selanjutnya Kita akan Tambahkan Satu buah tangampere Untuk Mengetahui Berapa ampere Pada kulkas Satu pintu ini Nah disini Untuk menunjukkan Bahwa Sepulnya itu Bagus ya Makanya kita akan Lihat Untuk Di bagian Ampernya Oke selanjutnya Sekarang kita Coba langsung Hidupkan Kita akan Lihat Berapa ampere Oke disini Untuk ampere Menunjukkan 0,5 ya Dan Untuk jenis Satu pintu Amper 0,5 ini Sangat normal Ya teman-teman Nah Untuk ambang Batasnya itu Ada yang 0,4 Ada yang 0,5 Ada juga Yang 0,6 Intinya Kalau untuk Yang jenis Satu pintu Tidak boleh Melebihi 0,7 Nah kalau 0,7 itu Ampernya Tukup tinggi Nantinya Kalau kalian Fakta pasang Kalian harus Menambahkan Kapasitor ya Untuk Menurunkan Ampernya Nah disini Tertera jelas 0,5 Artinya Untuk Ampernya Cukup normal Nah Selanjutnya Yang perlu Kalian cek Yaitu Pada bagian Pipa hisap Nah disini Pipa hisap Kalian bisa tekan Nah untuk Pipa hisap Yang di bagian sini Kalian bisa Tutup ya Ini sudah Saya last Nah Kalian bisa Tutup seperti ini Nah untuk Kompresor Yang normal Ini harusnya Ngisap ya Nah ini Kalian bisa lihat Disini Terhisap Nah ini terhisap Nah kalau Misalkan Pada bagian Pipa hisap Ini Itu Enggak mau Menghisap Nah itu Kemungkinan besar Ada di bagian Sini ya Teman-teman Disini ada yang Namanya Klep ya Kalau kita Namakan itu Klep Nah klep itu Buka tutup ya Ada yang Masuk Ada yang keluar ya Nah kemungkinan Di bagian situ Ada yang kotor Nah kalian bisa Cek seperti ini Kalau misalkan Hisapannya itu Kuat Itu berarti Bagus Kompresornya Dan untuk Selanjutnya Untuk pipa Di bagian tekan Nah di bagian sini Nah kalian Bisa tekan Seperti ini Tuh Kalau misalkan Tangan kalian Enggak kuat Yang nahan Itu Artinya Kompresinya Bagus Nah ini Tangan saya Enggak kuat Yang nahan Dengan catatan Kalau misalkan Kalian tekan Seperti ini Itu harus ada Jalur yang bisa Dihisap Nah disini kan Udah Bolong ya Jadi ada Jalur penghisapan Soalnya Kalau misalkan Kita tutup Seperti ini Pada bagian pipa tekan Ini Enggak bakalan Dorong angin ya Lama lama Habis Tuh Habis Terus Kalau kita lepas Seperti ini Itu bakalan Ada Dorongan Nah ini Cukup kuat Sekali Nah ini Artinya Kompresi pada Kompresor ini Masih bagus Dan masih bisa Kita gunakan Nah kalau misalkan Kita tahan Seperti ini Pada bagian ampere Itu akan Ikut naik Nah ini Kita tahan Nah ampere Akan ikut naik Ya 0,6 Jadi istilahnya Itu ada tekanan Dan nantinya Kalau misalkan Kalian isi treon Akan naik Berada di 0,6 Tuh Nah sekarang Kita Akan uji coba Kita gunakan Manipul Nah kita akan Gunakan jarum Manipul Nah disini Untuk tekanannya Itu Naiknya Tinggi Sampai berada Di sekitar Sampai berada Di sekitar 300 barusan Nah kalau misalkan Ini kan Makin lama Makin turun Kalau misalkan Yang bagus Itu Turunnya itu Nggak Nggak cepat Ini kan Nggak terlalu cepat Untuk penurunannya Nah artinya Masih bagus Kalau misalkan Kita tahan Seperti Yang tadi itu Turunnya cepat Nah itu Nah itu kemungkinan Kompresinya Kurang bagus Nah ini kan Pelan Nah ini Turunnya pelan Jadi Masih Bisa Kita gunakan Nah kalau Misalkan Kalian Tahan Seperti ini Itu Nggak ada Tekanan Dengan catatan Di bagian sini Harus ada Jalur Hisap Ada jalur Yang bisa Dihisap Nah disini Kalian tahan Seperti ini Itu Nggak mau Nekan Kita masih Kuat Kuat Seperti ini Nah itu Artinya Kompresinya Kurang bagus Nah biasanya Kalau misalkan Kompresi kurang bagus Itu sama Sama dengan Hisap Jadi Ada di bagian Sini Di bagian Klepnya Sini Nah ini Saya contohkan Nah Saya akan Coba Perlihatkan Nah ini Adalah Jalur Hisap Ya Tuhan Dan untuk Di bagian Klepnya Itu ada Di bagian sini Jadi kita Coba Lepas dulu Nah Di bagian sini Biasanya Itu Bocor Klep Untuk klepnya Itu kadang Bocor Biasanya Bocor Itu ada Di bagian Rembesan Sini Nah itu Yang mengakibatkan Pada bagian Pipa tekan Itu Kanannya Kurang Ya Ataupun pada bagian Sini Tengah-tengah Sini Itu juga ada Seperti Buka tutup Ya Masuk Keluar Begitu Itu bisa Ada terganjal Kotoran Sedikit Aja Itu Kadang Pengaruh Teman-teman Itu saja Ya Nah Selanjutnya Kalau sudah Bagus Seperti yang Saya katakan Tadi Nah Masih ada Satu lagi Nah Yang perlu Kalian Lakukan Sebelum Kalian Memasang Kompresor Ini Pada Kulkas Nah Yang perlu Kalian Lakukan Harus Mengecek Olinya Yang perlu Kalian Cek Harus Mengecek Olinya Karena Kalau Untuk Kompresor Bekas Itu Kan Kita Tidak Tahu Apakah Olinya Itu Masih Ada Atau Tidak Nah Yang Perlu Kalian Pastikan Kalian Harus Mengecek Olinya Kalau Misalkan Habis Kalian Bisa Tambahkan Olinya Dan Untuk Takaran Olinya Pada Kulkas Satu Pintu Itu Kisaran Di 100 Mill Kalian Tambahkan Sedikit Botol Methil Yang Besar Itu Kalian Bisa Tambahkan Sedikit Nah Untuk Cara Pengisian Olinya Sudah Pernah Saya Upload Di Video Saya Sebelum Jadi Kalian Bisa Tonton Cara Caranya Oke Tonton Mungkin Itu Saja Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Jika Kalian Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Tinggalkan Komentar Di Bawah Jangan Lupa Dukung Channel Kami Dengan Cara Tekan Tombol Like Dan Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh